Bukan itu pelintiran aja itu Bukan mau kita putar Bukan itu arti Memelumi dadari itu Seakan-akan 70 tahun itu Tidak pernah lepas Saking indahnya 70 tahun gak lepas dia punir 70 tahun gak lepas Berarti kapan dapat giliran Dapat giliran yang lain Gini bang Jadi 70 tahun itu bang Baunya bidadari itu tidak berubah tetap harum bang Coba besok anda tes bini anda peluk seharian Kira-kira berubah gak bau Itulah bedanya Wah bahaya ini Aku gak Bentar tenang dulu Aku bayangkan dulu ya Ah tak terbayangkan itu Sama kau lah itu Itu baru satu loh Pak Munir 70 tahun gak lepas Yang 70 69 lagi 69 Iya mati-mati itu Pak Munir Berarti 70 tahun ini gak lepas-lepas 70 tahun Gak lepas-lepas Aku gak bisa Aku bayangkan 70 tahun Usia manusia aja Di dunia ini 70 tahun Dia langka Coba Saya penasaran tadi Pak Munir Itu di Ada sama di Quran itu 70 tahun ini Katanya di surga itu loh Gak lepas-lepas Dari video Gak lepas-lepas gimana Ya tanya lah Pak Munir Tafsiran Pak Munir itu Dipimpin Jibril Gak lepas-lepas ini Arwahnya kemana itu Gak ngerti lah aku Gak ngerti lah Gak bisa Aku bayangkan ini Harus Butuh Jibril Kayak 10 Udah lanjutlah dulu Ngobrol Biar ku bayang-bayangkan Dulu kayak Gimana itu Tapi gak maaf Tapi gak maaf 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 70 tahun gak pernah lepas Oh gile Gile Manusia abadi jadinya Maksud Pak Munir Cuma pegang-pegang tangan Aduh Cuma pegang-pegang tangan Aduh Kasian Pak Munir Pak Munir Masa mau masuk sorga aja Dibully kayak gitu Aduh Dari tadi aku ketawa Habis disini Jadi pelototin istri Gua aku Dia tidak tau Apa yang kita bicarakan Ini orang kok Bicara aneh-aneh Bikir Makanya Pakai speaker Biar dengar Bukan anakku Nanti mendengar Ngiri Ini bau istrinya Berubah Jadi ganti istri lagi Buset Aduh Pak Munir Oke Pak Munir Lanjut dulu Kira-kira Apa yang Pak Munir Bayangkan dengan 70 bidadari itu Kayak gimana tuh Pak Munir Dijelaskan dulu sama kita Mana tau kita tertarik Coba dulu Pak Munir Dikit lagi saya udah ngantik Karena Pak Munir Ayo Pak Munir Gimana Pak Boleh jelasin gak Pak Gimana sih Pak Maksud 70 bidadari Disuga itu Pak Halo Pak Munir Pak Munir lagi Milih kata Yang tepat Untuk Oh yang kita tertarik Bitar 70 bidadari Bingung Kata ya Susah Kita bayanginnya 70 bidadari Kita tunggu ya Pak 70 bidadari itu gimana sih Penjelasannya Pak Ada gak Pak Munir Literasi-literasi Tulisan-tulisan Ini dari Pihak Pak Munir Mengenai 70 bidadari itu Pak Munir Boleh share gitu Jadi biar kita tau Kita bahas yang tadi Pak Munir Bidadari itu Pak Munir Itu topik yang Ini juga Apa namanya Menambah pengetahuan juga Iya Bidadari itu Saking indahnya Kata Ya kata Ini sih Siapa hadis Ceram Kata saya Ada gak Pak Munir Video-nya Walaupun Dijadari itu Walaupun dipeluk 70 ribu tahun pun Gak bosan kita Saking indah Oh dipeluk Ada gak videonya Pak Munir Video ceramanya itu Biar kita denger itu Aku pernah denger aja sih Jadi Walaupun kita peluk 70 ribu tahun Itu tidak Kita itu Gak berasa bosan Beda dengan Istri kita Setengah hari aja Kita Itu udah bau Keringat Kan beda Pak Munir percaya Itulah indahnya Dan hadis nabi Mengatakan Seandainya Kancingnya Bidadari itu Nongol ke bumi Kancing Kancing Akan bikin kerang Di baju Akan bikin kerang Seluruh dunia Sebentar Sebentar Siapakah yang Pernah melihat Bidadarinya Kok ada di hadis Nabi Muhammad Itu kan Muhammad apakah Pernah ketemu Dengan Bidadarinya Kok bisa bercerita Siapa yang Pernah melihat Bidadari yang di surga itu Yang mau dikawin Itu Kok ada di hadis Waktu usrah ini Nabi Muhammad Itu Diberitahu Tentang keadaan Neraka Tentang keadaan Surga Sekarang berarti Nabi-Nabi itu Yang di tujuh langit Itu lagi asik ya Enggak Dia Dia bukan Para Nabi-Nabi itu Beratasi Di taman-taman Surga lah Bukan Surga yang Sesudah Gak dapat Bidadari Gak dapat Bidadari Nanti Di surga Yang Asli Itu kan Iya Bidadari Nanti Dapat Nanti Oh nanti Sekarang Anggur Di sana Aksian Ini Kita Islam Itu Asli Pak Munir Kasihan Apalagi Selama-lama Kalau Munir Gak masuk Surga Bilang Sama Malekat Kata Domba Kecil Aku Masuk Surga Kalau gak Percaya Kau dateng Daripada Kau dicaci Maki Sama Domba Kecil Itu Munir Awing Awing Surga Padahal Pada Kisah Kita Mat Gak 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 Gini Kalo Berhadapan Masyarakat Kamu Dibawa Ke Neraka Bilang Loh Kata Domba Kecil Saya ini harus masuk surga Kamu jangan korupsi Tanya sama Pak Toba kecil Nanti dia berhadap Ajak ngopi malaikatnya Enggak, gini Kalau orang masuk Islam Akan muda selamanya Akan bahagia selamanya Kumpul sama keluarga selamanya Enggak akan pernah berpisah lagi Sedangkan Anda sekarang ini Anak Anda itu Lagi lucu-lucu Masa kamu Masa kamu gituan Sama beda dari Ada bapakmu di kananmu Anakmu di kirimu Ya tentu kan Sama-sama kejutan Kamu sedia di kamar-kamar Dipan-dipan Munir Harusnya istri bapak Entah menghukum bapak Atau mencerahkan bapak Karena nanti bapak tadi itu katanya Enggak puas sama istri sendiri Atau bau keringatnya Enggak puas Iya kan gini Surga itu Apapun yang kita bayangkan Tentang keindahan surga itu Pasti salah Pasti lebih indah surga itu Jadi di surga itu Minta apa aja boleh Misalkan nih Istrinya minta Empat Bisa di darinya empat Boleh Enggak puas Di surga itu Apa aja Kau Terbersih di hati kau Langsung Datang pada saat itu juga Sudah kami Sama sudahnya Kristus Sama sudahnya Islam Beda kita Kalau benar kami Sudah kami Bukan menjadi terangkan Di Al-Quran Bahwa Orang kafir itu Kan kekal di neraka Jadi Surganya itu Surga Ahok Kalau menurut Islam Hok Iya Kalau menurut Kristen Memang iya Ada Cuman kalau kata Al-Quran Memang ada ancamannya Bagi orang kafir itu Kekal di neraka Sekarang Ada gak ancaman Bagi orang Islam Yang masuk Neraka Setahun saya Di Quran Bapak Orang yang masuk Islam itu Itu semua Ditetapkan Masuk neraka Enggak Carikan kata-kata masuk Coba Nih Bentar Saya bukain Masuk gak ada Kecuali mendatangi neraka Dalam neraka apa Ini Ini Ayo Bro Tomba Bisa bantu share itu gak Bantu share Ayat Alkitab Kalau gak ada Alkitab Boleh Pak Kok Alkitab Bukan Alkitab 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 Mendatangi Mendatangi neraka Untuk apa Pak Apa Bersilaturami Dengan Iblis Numpang lewat Misalkan Numpang lewat Numpang lewat Numpang lewat Numpang lewat Numpang lewat Itu kan Di atas neraka Artinya berada Di tempat Di atas kalian Waktu itu yang sedang disiksa Jadi numpang lewat aja Numpang lewat Dimana Permisi Gitu kan Allah Kalau bahasa Jawa itu Amit 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 Saya buka Jadi Kalau kita Bandingkan Kalau kita bandingkan Islam Mana yang lebih Realistis Apa Yang Menggambarkan Tentang Akhirat itu Kalau Islam Gini ya Kalau Islam itu Nanti Akan berkumpul Semua Makhluk Mulai dari Nabi Adam Sampai sekarang ini Akan berkumpul Di Padang Masyar Dan dia itu Mereka yang berkumpul itu Dalam keadaan telanjang Menunggu Keputusan Ibaratkan Menunggu Keputusan Hakim Di pengadilan Apakah aku ini Berapa tahun Hukumannya Apakah aku ini Akan bebas Nah jadi Realistisnya disitu Islam ini Bede sama kalian Kalian kan gini Kamu percaya Iya percaya Oh Masuk surga Kamu percaya Enggak Oh kenalaka Percaya enggak Iya percaya Surga Tapi aku bersinah dulu Enggak apa-apa Asal yang percaya Enggak apa-apa Masuk Itu enggak Bukan ajaran Tuhan Seperti itu Kalau menurut saya Yakin Saya tanya ke Bapak Tentang Akuran itu Ada ayat Tentang Ormatik mana Perkanyaannya Pak Kok tahu bisa mati Pak Apakah Pak Munir Pernah mengalami mati Mati itu Sudah diterangkan Di dalam Al-Quran Bahwa Saya Maha Manusia itu Semuanya Bakal mati Jadi kita percaya Dan umum Saya bingung Pak Kok di dalam Al-Quran itu Ada ayat Tentang Orang mati Kemana ya Pak Kalau sendirinya Belum pernah Pak Apa Karena Allah Maha Tau Masa Pak Tentangnya kan Terus jelas itu Allah itu Maha Tau Yang tersembunyi Ataupun yang nampak Masa Bisa ini Bisa ini Tentang Bisa ini Bisa ini Bisa ini Ramanya Allah Pak 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 Tentang Itu Orang tidak Tidak menyembah Allah Maksud neraka Kenapa aku bilang neraka Sudah terbuka Karena Nabi Idris Yang diajap Yang dia minta Ke neraka Dia melihat Bahwa manusia Disiksa Belum aku Neraka itu sudah ada Bang sekarang Bang Surga pun sudah ada Bunyi ayat Nah iya Neraka ada penghuninya Enggak Bunyi ayatnya kan gini Neraka sekarang Ada penghuninya Ada Penghuninya Penghuninya belum ada Penghuninya Nanti Lalu Nabi Idris Kenapa Ketakutan Melihat Kenapa Nabi Idris Yang diajak Malaikat itu Malaikat Israel itu Ketakutan Iya Ketakutannya apa Karena Melihat manusia Disiksa Diseret Sama penjaga Penjaga neraka Kenapa Ketakutan itu Melihat Melihat apa Ketakutan Sekarang pun Kita ketakutan Kalau ingat neraka itu Bagi orang yang beriman itu Takut Tapi Bagi orang-orang yang Enggak percaya neraka Tenang-tenang aja Nyantai aja Dia Yang ditakutkan Yang ditakutkan Nanti kita ini Bakal masuk Apa enggak Jadi Takut Nabi Idris Nabi Idris itu Melihat Mir Waktu dia Dia Pengen Lihat neraka Dia Ketakutan Melihat penjaga neraka Karena Menyerep-nyerep Manusia Kedalamnya Disiksa Oh ada penjelasannya Ada penjelasannya Aduh Masa Kau Kisahin Nabi Idris Saja Yang ketinggalan Yang ketinggalan Enggak 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 Iya kamu dapat Dulu sandal Enggak percaya Sekarang Iya Nabi Idris itu Kau Kau dapat Dari mana Ceritanya Kau bu Kisah-kisahnya Kau suka Kisah-kisah Nabi itu Gimana Kau Kau baca Dimana Yang sandal Galak Yang Yang minta Aku 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 Cabut dong Nyawaku Nabi Idris Minta Nyawanya Dicabut Dimana Ayatnya Aku Tanya Bener Enggak Nabi Idris Minta Nyawanya Dicabut Sama Malaikat Isroi Enggak Malaikat Nyawas Enggak Malaikat Isroi Malaikat Itu Enggak Tegak Nunggu Lalu Lalu Dia Agak Tega Untuk Mencabut Nyawanya Nabi Idris Dia Laporan Sama Allah Loh Boleh Enggak Gitu Aku Tidak Tega Silahkan Itu Pata siapa Makanya Dicabut Pata siapa Nabi Idris Nabi Idris Tau Gak Rasanya Dicabut Nyawanya Gak Tau Aku Belum Dikasih Tau Aku Iya Iya Kau Dapat Cerita Dari Mana Nabi Itu Bahwa Malaikat Itu Tidak Tegam Di Youtube Itu Banyak Kisah Nabi Ayatnya Berapa Ayat Ayat Berapa Dan Tidak Ada Seorang Bukan Ayat Yang Tidak Mendatang Mereka Masuk Ngeraka Orang Islam Hal Itu Bagi Ram Adalah Suatu Ketentuan Yang Diketapkan Semua Kami Akan Menyelamakan Orang Bertak Kemertak Wadan Dan Membiarkan Orang Orang Zalim Di Neraka Dalam Dan Berlut Berarti Sudah Masuk Ngeraka Terus Sudah Masuk Ngeraka Kemudian Masuk Surga Padahal Jelas Ngeraka Itu Masuk Apa Anda Jangan Nambah Nambah Kan Mas Datang Ayatnya Mengatakan Beda Beda dengan Ayat kalian Kalau kalian Pasti Digarami Dengan Api Karena Setiap Orang Kata Yesus Akan Digarami Dengan Api Itu Jelas Banget Itu Masa Iya Semua Pak Aku Lupa Aja Ayatnya Ayat Berapa Karena Setiap Orang Akan Digarami Dengan Api Ayo Mana Ayat Pak Kamu Itu Tahu Sebenarnya Cuman Kamu Itu Pura-pura Lupa Ya Mana Ayat Kan Kita Tanya Ke Bapak Dulu Pasti Dulu Jangan Sampai Tosonya Membernipu Kan Kita Kan Gak Mau Disini Menipu Nipu Orang Digarami Dengan Api Pasti Aku Langsung Lock Out Biasanya Kalau Buka Google Nih Tanya Mudah 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 Iya Anda Baca Di Markus 9 Ayat 49 Karena Masing-masing Akan Digarami Dengan Tahu Nggak Itunya Apalah Terbakang Ya Pak Saya Buka Dulu Ini Ini Markus 9 Ya Bisa 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 Markus 9 Ayat 49 Siapa Yang Menyesatkan Orang Tentang Garam Disini Ayatnya Jelas Saya Baca Ya Barang Siapa Menyesatkan Salah Satu Dari Anak Anak Kecil Berkaya Ini Berbaiknya Jika Sebuah Batu Hilangan Di Ikatkan Pada Lehernya Lalu Ia Dibuang Ke Dalam Lel Dan Jika Tanganmu Menyesatkan Kau Penggalah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Ke Dalam Hidup Dengan Tangan Tangan Kudung Daripada Dengan Kedua Tanganmu Dibuang Kedalam Neraka Kedalam Api Yang Tak Terpadam Di Tempat Itu Ulatnya Tidak Tidak Mati Dan Apinya Tidak Akan Padam Jika Kekimu Menyesatkan Engkau Penggalah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Kedalam Hidup Dengan Timpang Daripada Dengan Kedua Tangan Kekimu Tampakan Kedalam Neraka Di Tempatnya Itu Ulatnya Tidak Akan Mati Dan Apinya Tidak Akan Padam Dan Jika Matamu Menyesatkan Engkau Tungkilah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Kedalam Kerajaan Allah Dengan Bermata Satu Daripada Dengan Bermata Dua Tampakan Kedalam Neraka Dimana Ulat Ulat Terbakai Tidak Mati Dan Api Tidak Padam Setiap Orang Akan Digarami Dengan Api Barang Memang Baik Tetapi Jika Garam Menjadi Hambar Dengan Apakah Mengasinkannya Tentak Kamu Selalu Mempunyai Garam Dalam Dirimu Dan Selalu Itu Berdamai Dengan Yang Seorang Dengan Yang 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 Jelas Setiap Orang Tempatnya Sangat Menderita Dan Yesus Bilang Disini Kalau Di Dalam Kerajaan Allah Itu Benar Suci Dan Itu Makanya Dibilang Oleh Yesus Kalau Misalnya Menyesatkan Tangan Kita Menggalah Karena Di Surga Itu Tidak Mengenal Nama Kejatan Lagi Itu Benar Benar Suci Gak 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 Itu Dicarami Dengan Apa Bang Gak Pak Maksud Garam Disini Pak Di Ayat 50 Ayat 50 Jelas Disini Garam Memang Baik Tetapi Jika Garam Menjadi Hamba Dengan Apakah Kamu Ngasinkannya Ini Jelas Garam Itu Kita Orang Kristen Orang Kristen Harus Menjadi Garam Dunia Ini Pak Bikir Aja Pak Garam Itu Fungsinya Buat Apa Apa Enggak Aku Ingin Tanya Nih Suaramu Hilang Nih Putus Itu Jadi Pertanyaannya Dicarami Dengan Apa Pertanyaan Jadi Gitu Ada Ada Sita Mujim Baca Itu Pak Kitab Bisa Satu Konteks Satu Somot Kalau Kemarin Itu Memasuki Neraka Jadi Tidak Sinduran Pak Hadis Hadis Sampai Nyerah Si Si Asan Rom Rom Romli 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 Si Romli Si Lucu Si Pak Tiga Bulan Sama Tiga Bulan Sepuluh Hari Dia Ilang Kontradiksi Itu Menjelaskan Sama Sama Tiga Bulan Beda Kalau Misalnya Berapa Sepuluh Bulan Aduh Ini sudah bulan loh Sholat itu Arah kemana Kau kabar Atau kemana saja Karena Allah itu memiliki timur dan barat Kemana pun kau menghadap Disitulah Allah Kok ini arahnya Pake ahara Itu kontradiksi Yang bener yang mana bro Pake ahara Banyak Tradisi Arah-parah Sampai bahasa Indonesia aja Gak ngerti yang baik dan benar Tidaknya gitu Jadi Pak Munir kemarin itu bilang apa Kata pelbagai Bayangin pelbagai itu kan di dalam Buku-buku di Indonesia Bahasa Indonesia itu kan gak ada kata pelbagai Kok lu tanya pelbagai itu terjemahnya Terima lah Saya baru dengar Itu lah itu jadi Jadi aneh Jadi aranya mau menyalahkan terjemahan bahasa Indonesia Aku tuh pengen ada ustadz disini cerita tentang nabi-nabi Itu bertakia nabi Munir ku ceritain gak percaya Nanti ku tunjukkan dalilnya Oh iya aku percaya Itu dongeng bro Tunjukkan dalilnya Oh bener bro Menurut lo Kalau aku ya bro Bro tomba Saya tuh pengennya denger Oh ada orang ustadz Yang bener-bener mau belajar gitu Bener-bener dia ngoreksi gitu Itu saya paling mau Pak disini Cuma masalahnya rata-rata Ini masuk disini Itu agak-agak Agak-agak setengah gila gitu Gila-sinti gila-miling Maksudku gini Ada ustadz Dia bertahusia disini Silahkan Kisah nabi apa jangan lompat-lompat Habis kisah nabi Kisah nabi Musa diceritakan Lari ke Ibrahim Lari ke Muhammad Lari ke Isa Buh Gimana jadikan saat Bagaimana kisahnya nabi Dan semua kitab Itu gak ngajarin apa-apa Aurat Kitab sabun Kitab ini Gak ada Ajaran ini mau satu Lailah Aibahullah Aku adalah rumputnya Itu aja Banyak kontradisinya Pak Boleh Banyak kontradisinya Quran itu paling ngeri Karena ayat Madinah Sama ayat Ayat apa Mekah Apa ya Mekah 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 Itu udah bertentangan Bu Di mana itu yang masih Minoritas itu dia kan Nasionalis Di Mekah Di Mekah 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 Bingung Karena putus Kayaknya Pak Mungkin Ya kayaknya jaringan Karena dari tadi Memang dia Polak-balik keluar masuk Tadi itu Pak Dia itu mau jebak saya Yang bertanya Garam mana yang disiap Padahal di ayat 50 ini jelas loh Garam yang dimaksud Itu kan simbol Kan tawar Sama yang berapi Berapi Berarti itu kan Semano Atau Tunggahnya api Garamnya itu Asyik Ada rasa Bukan garam yang tidak Ada rasanya Garam api berarti Penghakiman Hukuman Sekarang Lair Ben Gampang kali Emosi Edo juga Gitu Ya aku beneran Wajar sih Pada rasa Emosi semua Gitu 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 Gitu